Hei Kenopa, apakah kau tidak merasa malu? Kau mulai berkencan dengan pacarku. Padahal aku hanya terlambat satu hari ke kem. Lihat teman-teman, dia bahkan tidak malu sama sekali. Grusha, dengar ya, bukan salahku kalau dia menyukaiku. Dia yang meminta hubungan pacaran. Kenopa, Grusha tidak berada di kem hanya satu hari. Dan kau dengan pacarnya sudah mulai berkencan. Coba kalian lihat Kenopa ini. Aku terkejut. Dia itu sombong sekali. Kenopa, aku menunggu penjelasanmu. Suza, kita ini kan berteman. Apakah kau membela mereka? Apa? Kenopa, coba lihat seberapa besar mereka dan bandingkan mereka denganku. Suza, sudah, mundurlah. Kenopa, katakan bahwa Kuko itu bukan lagi menjadi pacarku. Iya, ayo katakan dengan cepat dan kami semua akan pergi. Kenopa, aku tidak bisa mendengarmu. Enak saja kalian memaksaku. Bukan salahku kalau Artyom itu menyukaiku. Aku meninggalkan kem karena kalian. Ayo Kenopa, kemasi tasmu sekarang juga. Apa-apaan ini? Di mana mereka semua? Mereka akan dihukum sekarang karena bolos pelatihan. Aku tidak mengerti apa maksud pertemuan ini di sini. Katakan kemana saja kalian. Kalian bolos latihan. Kenopa, apa yang terjadi di sini? Tidak ada, Diana. Kami hanya mengobrol santai. Kami memberitahu Kenopa bahwa dia perlu makan banyak karena dia kurus. Iya, Kenopa. Kenapa kau jarang sarapan? Makan siang dan makan malam. Iya, Diana. Tidak ada apa-apa. Pergi, pergilah. Marusha, aku yang akan menyuruhmu pergi. Kenopa, cepat katakan. Ada apa ini? Diana, begini masalahnya. Kenopa, apa kau ingat? Kita tidur di kamar yang sama. Kenopa, cepat beritahu aku apa yang terjadi di sini. Kenopa. Kami hanya membicarakan gaun dan celana apa yang harus dibeli. Apakah mereka menyakitimu? Tidak. Jadi, teman-teman, masuklah ke rumah. Karena kalian akan keluar dari kem. Kalian mengerti maksudku? Iya, tapi mengerti. Aku tunggu. Kenopa. Bagus, kau tetap diam. Iya, jika tidak kau akan tidur di bawah tempat tidur malam hari. Diana, kita punya masalah di sini. Diana, apa yang terjadi? Diana, kem ini benar-benar kacau, Diana. Diana, sebenarnya ada apa? Ada yang bertingkah bodoh lagi? Oh, tidak, Diana. Diana, kenapa kalian mengikuti kami? Masuk ke rumah. Iya, cepat masuk ke rumah. Masuk ke dalam rumah. Kenopa ke dalam. Diana, aku akan memberitahu sesuatu sekarang. Oh, Layla, kemana saja kau seharian ini? Aku mencarimu. Diana, sebenarnya aku menikmati waktu luang sendiri. Layla, Diana ingin memberitahu sesuatu. Bisakah Max pergi sebentar? Oke, Max. Kami akan bicara sebentar. Nanti aku akan mendatang. Baiklah, ganti bajumu dan ayo jalan-jalan. Baiklah, teman-teman, ada apa? Diana, beritahu pada kami. Ayo pergi ke sana. Intinya, teman-teman, ada yang membocorkan rahasia kita. Oh, apa yang mereka bocorkan? Kalau aku mencium, Max, aku tidak... Layla, bukan itu. Semuanya ini lebih serius. Diana, ada rahasia apa? Diana, rahasia apa? Semua orang di sini tahu segalanya tentang semua orang. Layla, apa kau yakin? Kau memberitahu semua orang rahasiamu, Diana dan aku? Tidak. Sekarang semua orang tahu semua rahasia kita. Hei, tunggu dulu. Diana, maksudmu seseorang membocorkan rahasia pemandu sorak pribadi kita? Oh, bagus, Diana. Kau sudah mengerti, Layla. Kau mengerti tidak? Diana, jangan bilang semua orang tahu tentang itu. Layla, semua orang juga tahu tentang itu. Astaga, semua orang tahu. Astaga, Kostya, apa yang harus kulakukan tanpa ponselku? Sudah kubilang, jangan taruh sembarangan, Dima. Aku tidak menaruh sembarangan, Kostya. Itu handphoneku, favoritku. Bagaimana bisa hilang? Kau meletakannya di jendela. Kau berada di lantai pertama. Dima, sekarang seseorang sudah mencurinya. Kau tidak mengerti. Aku punya begitu banyak informasi di iPhone. Sekarang siapapun bisa membocorkannya. Informasi apa? Tapi tidak ada informasi tentang aku, kan, Dima? Kau tidak mengerti, Kostya, tentang pemandu sorak. Ada begitu banyak gambar, begitu banyak rekaman. Semua rahasianya. Untuk apa kekhawatir soal itu? Iya, Kostya. Sekarang aku tanpa koneksi. Kau akan tergantung padaku. Apa kau yang bawa ponselku, Kostya? Tidak, aku punya yang lain, Dima. Kau benar-benar mencuri ponselku, kan? Aku tahu kau yang bawa. Dima, tidak. Apa kau akan berteriak kalau kau beritahu sesuatu? Kostya, beritahu aku apa yang kau lakukan dengan ponselku. Ayo cepat. Dima, aku minta kau duduklah. Aku ini tidak mengambil ponselmu. Tapi aku punya semua informasi dari ponselmu. Airdrop, kau tahu kan? Kostya, apa kau mengundus semuanya dari ponselku? Dima, kau tenanglah dulu. Aku punya informasi ini. Belilah ponsel baru, ku kembalikan semuanya. Apa saja, Kostya. Video pemandu sorak, foto, dan rekaman segalanya. Iya, Dima. Semuanya di sini, kau lihatlah. Iya, benar. Kapan kau punya waktu, Kostya? Aku tahu ada yang salah dengan ponselmu. Tidak ada yang salah dengan ponselku. Aku sudah kehilangan ponsel keempatku. Orangtuaku tidak akan membelikanku yang baru. Maafkan aku, Dima. Aku tidak akan memberikan ponselku. Patrick, sudah kubilangkan. Putuskan susah. Artiem, kau memberi pengaruh buruk kepadanya. Sudahlah, teman-teman. Mari kita menjadi maco sejati. Hei, teman-teman. Itu pemain futbol. Hei, kalian. Ayo turun dari ayunan. Biarkan aku duduk. Patrick, aku akan mendukungmu. Kenapa kau tidak mengerti? Teman-teman, pergilah ke suatu tempat. Dima sedang tidak mood sekarang. Iya, jangan sentuh aku sekarang. iPhone-ku hilang. Uh, sungguh menyedihkan. Dengar, teman-teman. Janganlah bercanda. Apa kalian bisa meminjami aku uang untuk membeli iPhone biasa? Aku tidak bisa hidup tanpa komunikasi. Kalau kakek nenekku memberikan aku uang saku, ibuku juga berikan. Tunggu, teman-teman. Bagaimana mereka tahu kita punya uang? Sungguh, teman-teman. Pinjami aku untuk beli iPhone. Aku perlu menelpon ayah dan ibuku. Dima, jangan permalukan dirimu sendiri. Mereka tidak akan memberikanmu uang. Aku akan meminjamimu, tapi tidak untuk apa-apa. Iya, apa yang kau lakukan untuk kami jika kami meminjamkan uang untukmu? Aku tidak butuh uang. Aku punya iPhone. Inilah orang yang sudah kehilangan. Aku yang membutuhkannya. Apakah iPhone ke-6 berfungsi? Tentu saja, RTM. Kau mau pinjami? Tidak, bila tanpa syarat. Kami tidak akan melakukannya tanpa alasan. Jika kalian meminjamiku, aku akan membelikan ponsel dan menelpon ibuku. Dia akan mengirimkanku uang. Dima, jangan berbohong. Kau setia tenanglah. Berikan aku ponselnya. Untuk apa? Aku minta ponselmu. Iya, untuk apa? Kalau kau mengembalikannya besok, kami akan pinjami. Tapi sebagai jasanya, apa yang kami dapatkan? Kostya, ayolah. Dima, data-datanya bagaimana? Aku tidak peduli dengan data-datanya. Untuk apa aku mengumpulkannya? Ini saat yang tepat, Kostya. Jadi apa harus kami pinjami uang? Apa yang akan kau berikan pada kami? Ponsel ini bukan milikku, milik Kostya. Iya, itu ponselku. Kau ingin meninggalkannya untuk jaminan? Tidak, tidak, tidak ada jaminan. Begini, teman-teman. Di sini ada info tentang pemandu sorak. Semua foto, video, rahasia pribadi mereka. Apa yang harus kami lakukan dengan rahasia mereka? Iya, betul sekali. Dengan data informasi ini, kalian bisa lakukan apapun yang kalian inginkan. Kalian bisa mulai mengencani mereka. Semuanya di sini. Semua rahasianya. Baiklah, kita gunakan airdrop untuk mentransfer semuanya. Ayo kirimkan ke aku. Dima, sebaiknya jangan. Kostya, aku butuh ponsel. Dengar, kalian sudah gila ya. Cepat keluar atau aku akan masuk ke sana sekarang juga. Dan aku juga akan masuk. Tidak bisa. Kalau kalian masuk ke sini, trampolin akan robek. Dan kalian akan diusir dari kem untuk kerusakan material. Benar, Smiling. Mereka menang. Itu benar. Aku akan naik. Pegang ini. Baiklah, cepat keluar. Ayo, kemarilah kalian. Ayo, panjatlah. Ayo, ayolah. Trampolinnya akan rusak. Eh, teman-teman. Bukannya aku juga bisa jatuh ya? Ya, baiklah. Kalian tidak akan melompat untuk selamanya. Kalian pasti akan turun. Sudahlah, berpasti mereka akan turun untuk pergi ke toilet nanti. Tidak jadi menangkap kami. Aku tidak mau mencuci toilet. Sudahlah, mari kita cuci. Setidaknya kita akan melompat. Aku sudah memberitahu kalian semuanya ya. Apa kalian masih belum mengerti juga? Hahaha, badut. Jelas saja tidak. Itu mereka. Smiling, kemarilah. Bisa kita bicara? Bro, pasti kemarilah cepat. Itu pasti mereka. Astaga, kami tidak bisa mengatasi mereka semua. Lakukan sesuatu. Mereka tidak mau mendengarkan kami. Dengar ya, kalian tiga pahlawan berhenti melompat karena trampolin harganya sangat mahal sekarang. Lalu orang tua kalian harus membayar ekstra. Pemain basket, cepat kemari. Baiklah, baiklah, kami keluar. Teman-teman, ayo kita keluar. Ada apa teman-teman? Apa ada yang makan jatah orang lagi? Tidak, ayo kita ke sana cepat. Ayo cepat. Hei, kalian turun ya. Tunggu saja nanti. Jangan kemana-mana, nanti kami akan datang. Teman-teman, sepertinya pemandu sorak sudah tahu ya. Buruk sekali kita melakukan hal seperti itu ya. Tidak, mereka akan menyuruh kita mencuci piring, lalu membersihkan vakum. Ayo teman-teman, kita pergi sebelum terlambat. Eh, kesemak-semak. Iya, ayo. Jadi, Yana, apa masalahnya? Aku tidak memeluk siapapun, aku tidak mencium siapapun. Kenapa memanggil kami? Begini, Bro Fasti, ini berbeda. Ya, Smiley, seseorang membocorkan semua rahasia pribadi kami. Dan tidak ada yang tahu siapa mereka. Iya, dan kalian kan selalu bersama kami. Mungkinkah itu, kalian? Iya, kami tidak tahu apa-apa. Untuk apa kami butuh semua itu? Kami tidak pernah memeriksa loker kalian. Iya, tapi kami belum beritahu kalian semua. Kalian sering dengar kami ngobrol. Untung saja, Maxku tidak melakukannya. Layla, tunggu. Kami akan periksa para pemain basket ini, kemudian giliran Maxmu. Rahasia apa yang kau miliki? Apakah kalian mencukurku, Miss? Atau mencabut rambut dari lubang hidup? Oh, itu sangat lucu. Hei, semuanya ini lebih serius sekarang. Jelas, itu bukan mereka. Mereka ternyata tidak tahu apapun. Oke, baiklah. Sampai jumpa semuanya. Ciumannya mana? Hei, Smiley, kelihat. Mereka pergi. Wah, kurang ngajar. Teman-teman, sekarang putuskan. Di dalam rumah atau di luar? Kami sudah muat. Tenanglah, lakukan apa yang diperintahkan. Iya, kalian semua kemarilah. Sekarang kita akan mencari tahu siapa di antara kalian yang begitu jahat. Kenapa? Harusnya kalian dengar dulu apa yang mereka katakan. Beritahu kami siapa di antara kalian yang mengetahui kata Sandi untuk ponsel kami. Itu salah satu dari kalian. Iya, benar. Karena kalian semua sedang berada di kamar saat kami ada di dapur. Jujur saja, aku tidak masuk ke kamar kalian. Aku pernah masuk tapi hanya untuk meminjam charger. Aku mengerti apa yang kalian maksud. Teman-teman, jika maksud kalian soal foto bocor atau percakapan telpon, itu pasti bukan kami. Apa? Teman-teman, kalian dengar? Mereka tahu segalanya. Benarkan yang kubilang siapa pelakunya. Astaga, mereka tahu semua. Apa kalian juga tahu tentang kami? Tentang ini, tentang itu. Tapi kami tidak melakukan itu. Kami tidak bisa bilang siapa itu. Kami tidak mau cari masalah. Teman-teman, siapapun orangnya beritahu aku. Susah. Ah, untung saja aku tidak pernah masuk ke kamar. Teman-teman, apa kalian ingin kami perlakukan kalian dengan sangat baik? Kami akan menyiapkan sarapan terbaik untuk kalian. Katakan saja, siapa orang itu? Kenapa? Kami tidak tahu apa-apa. Jangan sentuh aku, kita ini tidak berteman. Kita beritahu mereka tentang para pria, kita akan dapat. Ah, para pria ya pelakunya. Siapa mereka, pemain basket atau pemain futbol? Katakan saja pada aku bahwa Maxku tidak ada hubungannya dengan itu. Kami tidak tahu tentang informasi pribadi. Tapi kami mendengar sesuatu. Siapa itu? Katakan, beritahu padaku. Segala sesuatu tentang kami sudah bocor. Teman-teman, jika informasi ini sampai tersebar keluar kem, maka kem tersebut harus ditutup. Benar, dan kalian akan pulang ke rumah. Tidak akan ada liburan musim panas. Ingat itu. Kenapa? Aku tidak mau pulang dan mengumpulkan raspberry. Aku tidak mau memancing dengan orang tuaku. Bagaimana ini, teman-teman? Dengar ya, hanya di antara kita saja. Intinya, Kuko, Patrick, dan Artyom punya informasi tentang kalian. Iya, Kuko bukan pacarku lagi. Dia milik Kenopa. Oh, astaga. Bagaimana ini? Dari mana mereka dapat informasi ini? Pertanyaan yang bagus. Dan siapa yang memiliki informasi ini? Pemandu sorak, apa kami sudah bebas? Iya, jam kerja anak-anak sudah berakhir. Layla, tenang saja. Kita sudah berjanji. Teman-teman, tenanglah. Kita sudah berjanji. Baiklah, semuanya. Kalian boleh masuk. Dan sekarang kami akan mencari Kuko, Patrick, dan Artyom. Terima kasih informasinya. Aku tidak mengerti. Kita tetap di sini, Kak. Suza, tadi mereka bilang kita masuk rumah. Kau tahu kenapa? Ambillah Kuko-mu itu. Aku tidak membutuhkannya lagi. Baiklah, teman-teman. Ayo. Teman-teman, kita perlu segera mengatasi masalah ini dan menyelesaikannya. Karena jika semua orang tahu informasi ini, kita akan kacau. Iya, Diana. Itu memalukan sekali. Benar, Diana. Itu rahasia pribadi kita. Kehidupan pribadi kita. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Taklah, kawan-kawan. Tapi jika informasinya tersebar, kita harus menutup camp dan hanya itu saja. Semuanya beri tanah suka, berlangganan saluran kami, dan kami akan berurusan dengan orang-orang bodoh itu. Tonton episode baru. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Ayo cepat kalian, aku bilang turun. Atau kami yang akan turun. Seharusnya kita yang naik. Dengan semua data informasi ini... Kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Bisa mulai mengecani mereka, lalu aku salah. Ya, baiklah. Hanya gunakan naid drop untuk menterat. Ya, baiklah. Kalian turun atau... Aku sudah memperingatkan kalian, ya. Selamat menikmati.